Intro Pendaftaran Span PTKIN 2023 dapat dilakukan melalui aplikasi Android maupun website. Berikut ini merupakan tutorial pendaftaran Span PTKIN melalui Android. Sebelumnya, teman-teman Dedy News dapat mengunduh aplikasi pendaftaran Span PTKIN 2023 terlebih dahulu melalui Playstore. Intro Fitur aplikasi pendaftaran Span PTKIN 2023 diantaranya Beranda Berisikan informasi umum tentang Span PTKIN Alur pendaftaran Berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa Jadwal pelaksanaan Berisikan tanggal penting yang harus diperhatikan siswa Kontak Berisikan alamat kantor, alamat email, nomor WhatsApp, dan call center panitian Pemberitahuan Berisi informasi terbaru mengenai Span PTKIN Sapa Merupakan pintasan untuk menuju website sistem administrasi pelayanan atau HAPDAS Fitur terakhir adalah login Fitur ini yang akan digunakan siswa untuk melakukan pendaftaran Bagaimana cara melakukan pendaftaran? Berikut tutorialnya Klik login Langkah pertama, registrasi akun siswa Klik pendaftaran akun Silakan lengkapi isian data di bawah ini dengan benar Jika registrasi berhasil, maka password akan dikirim ke email Anda Pada tahapan ini, silakan siswa melengkapi data yang telah disediakan Yang terdiri dari NISN atau NISS, NPSN atau NPSS, tanggal lahir, dan email aktif Pastikan semua data yang diisikan benar Apabila semua data telah terisi, tekan tombol daftar Apabila berhasil, sistem akan memberi notifikasi pendaftaran Anda berhasil Silakan cek email Anda Langkah kedua, validasi akun siswa Apabila registrasi akun siswa berhasil, siswa akan mendapatkan password yang dikirimkan ke email yang ditatarkan saat registrasi Langkah ketiga, login Lakukan login menggunakan NISN dan password yang telah diberikan sistem Klik login Langkah keempat, lakukan pengisian data mulai dari mengunggah foto formal Yakni menggunakan swap foto atau mengunggah dari galeri Pastikan foto yang diunggah jelas Jika sudah, klik berikutnya Selanjutnya lengkapi data pribadi siswa dengan benar Lalu klik berikutnya Dan lengkapilah data orang tua dengan benar Apabila data sudah lengkap dan benar, klik finish Pastikan biodata dan data orang tua sudah lengkap dan benar Apabila ingin mengubah data, tekan tombol ubah biodata Langkah kelima, cek nilai rapor dan unggah nilai rapor Pada langkah ini, siswa diminta untuk cek nilai rapor yang sudah tersedia Apabila terdapat nilai yang tidak sesuai, siswa dapat melaporkan ke pihak sekolah untuk dilakukan perbaikan Apabila semua nilai sudah benar, maka tekan tombol nilai rapor sudah sesuai Selanjutnya, unggah nilai rapor Pilih kelas dan semester yang akan diunggah nilai rapornya Klik tombol kamera Lakukan unggah foto Baik melalui kamera maupun melalui galeri Pastikan nilai rapor yang diunggah sama dengan nilai yang telah diunggah oleh pihak sekolah melalui PDSS Jika nilai rapor merupakan nilai rata-rata dari beberapa mata pelajaran Seperti mata pelajaran pendidikan agama Islam pada AMH Maka, lampir di solat keterangan sekolah yang menerangkan daftar mata pelajaran yang di rata-rata nilainya Apabila sudah selesai, tekan tombol selesai Lakukan unggah foto rapor pada kelas dan semester Yakni, kelas 10 semester 1 dan semester 2 Kelas 11 semester 1 dan semester 2 Dan kelas 12 semester 1 Pastikan semuanya lengkap dan juga benar Langkah keenam Pilihan Prodi Pada langkah ini, siswa diminta untuk memilih 2 PTKIN dan masing-masing 2 Prodi Klik pilih program studi Pilih PTKIN dan Prodi yang diinginkan Apabila ingin mengubah pilihan, tekan reset pilihan Pengubahan PTKIN dan Prodi dapat dilakukan selama belum melakukan finalisasi Langkah ketujuh Unggah prestasi Langkah ini diberuntukkan bagi siswa yang memiliki prestasi Jika tidak memiliki prestasi, langkah ini bisa dilewati Prestasi yang dapat diunggah diantaranya Juara 1, 2, dan 3 Juara harapan 1, 2, dan 3 Atau pernah mengikuti kepengurusan organisasi Tingkatan prestasi yang dapat dimasukkan mulai tingkat organisasi sampai internasional Pastikan semua data terisi Dan unggahlah bukti capaian prestasi Jika selesai, tekan simpan Perlu diingat Bahwa prestasi yang dapat diunggah hanya 3 Jadi unggahlah prestasi yang terbaik Langkah ke delapan Finalisasi Sebelum melakukan finalisasi Pastikan semua data sudah lengkap dan benar Pengubahan data sudah tidak dapat dilakukan lagi Jika sudah melakukan finalisasi Langkah ke sembilan Apabila finalisasi berhasil Maka muncul tombol download kartu Silahkan download kartu Untuk mengunduh dokumen keikut sertaan SPAN PTKIN 2023 Apabila kartu SPAN PTKIN sudah dapat Maka tahapan pendaftaran SPAN PTKIN dinyatakan sudah selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.